Salam, selamat pagi Bapak Ibu, saya mewakili orang tua wali, khususnya bagi anak saya Anya Halunaka yang telah bersekolah pada TK Generasi Unggul. Masa pun terima kasih banyak kepada pimpinan IESan Generasi Unggul, terutama para mentor, para menti yang telah berkenan untuk mendidik anak-anak kita, khususnya anak Anya selama berada di TK Generasi Unggul. Terima kasih kepada Mr. Edy dan juga teman-teman yang telah bersusah payah dengan keras mendidik anak-anak kita, khususnya anak Anya selama berada di TK Generasi Unggul. Ada hal luar biasa yang terjadi di dalam diri anak Anya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, selama berada di pendidikan generasi unggul, anak Anya semakin hari semakin mandiri. Dia bisa memberikan satu contoh yang baik, tidak saja kepada teman-temannya, tapi juga kepada kami orang tua. Misalnya dalam hal disiplin bangun pagi, dalam hal disiplin berdoa sebelum dan sesudah makan, dalam hal disiplin untuk menyelesaikan tugas-tugas rumah dan ada banyak-banyak hal lain yang anak Anya telah capek selama berada di TK Generasi Unggul. Dan itu membuat kami orang tua merasa bersyukur dan berterima kasih atas perubahan yang terjadi dalam diri anak Anya sepanjang berada di TK Generasi Unggul. Terima kasih untuk semua yang telah memberikan sumbangsi kepada anak Anya. Dan pada kesempatan ini, saya menyampaikan kepada para orang tua di mana saja berada. TK Generasi Unggul adalah pilihan terbaik. Mari Bapak Mama menitipkan anak pada pendidikan TK Generasi Unggul. Karena disitu anak kita akan dididik untuk yang terbaik. Dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dari yang tidak tahu apa-apa menjadi tahu. Oleh karena itu sekali lagi, terima kasih untuk semua. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam. Saya Yana Adus, saya adalah orang tua dari salah satu siswa di sekolah Kristen Generasi Unggul yaitu Gege Ola. Anak saya sudah menempuh pendidikan di sekolah ini sejak bangku TK. Dan saat ini anak saya sudah ada di kelas 2 SD di bawah mentor kelas MISUSAN. Di sekolah ini anak-anak diajar tidak hanya menjadi unggul di dalam bidang akademik mereka. Tetapi mereka juga diajar bagaimana menjadi unggul di dalam tanggung jawab mereka dan juga secara kerohanian mereka. Salah satu hal yang menonjol di dalam diri anak saya yang saya perhatikan saat ini adalah anak saya di dalam jam-jam doa malam kami. Dia sering sekali mengambil inisiatif untuk memimpin adik-adiknya dalam hal berdoa serta membaca fitnah Tuhan. Oleh sebab itu melalui kesempatan ini saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua mentor yang ada di sekolah Kristen Generasi Unggul. Yang sudah mengajar anak saya dengan sangat baik dan juga secara khusus untuk mentor kelas yaitu MISUSAN. Bagi Bapak Mama yang ingin mendaftarkan anak-anak Bapak Mama, sekolah Kristen Generasi Unggul sudah membuka pendaftaran bagi siswa baru. Terima kasih banyak Tuhan Yesus memberkati kita semua. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan kami adalah orang tua dari Menti Darlin Dami, siswa kelas 8A SMP Kristen Generasi Unggul Kupang. Pada kesempatan ini kami ingin membagikan sedikit cerita tentang pengalaman Darlin bersekolah di SMP Kristen Generasi Unggul Kupang. Mulai dari perubahan sikap, karakter, serta proses pembelajaran yang dialami Darlin selama belajar di SMP Kristen Generasi Unggul Kupang. Yang mana perubahan ini kami merasakan setiap hari, yang dari awal belum mencapai 10 indikator, tapi berkat bimbingan Bapak Ibu Mentor, Wali Kelas, dan peran aktif kami dalam mendukung semua proses pembelajaran, baik di sekolah maupun ketika Darlin berada di rumah. Saat ini, karena pandemi COVID-19, maka anak-anak harus belajar dari rumah. Untuk itu, kami sebagai orang tua harus fokus dan mempunyai peranan penting dalam mendukung proses tersebut. Baik dalam mengawasi dan mengontrol tugas-tugas yang telah diberikan oleh para mentor, sehingga Darlin dapat menyelesaikannya dengan baik dengan tepat waktu. Apabila ada tugas atau PR yang harus diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan, maka orang tua harus mendorong dan mendukungnya untuk menyelesaikan tugas atau PR tersebut tepat pada waktu yang telah ditentukan. Semuanya ini juga dapat tercapai apabila ada ketekunan dan ketaatan dari Darlin dalam mengikuti semua proses pembelajaran, sehingga pada akhirnya 10 indikator dapat diselesaikan dengan baik. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena sekolah Kristen generasi umur bukan saja mendidik anak-anak menjadi pintar, tetapi juga anak-anak mempunyai karakter yang baik dan terutama ketaatan kepada Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Yayasan Sekolah Kristen Generasi Umur Kupang Bapak Kepala Sekolah SMP Kristen Generasi Umur Kupang Bapak Ibu Guru SMP Kristen Generasi Umur Kupang dan Wali Kelas 8A SMP Kristen Generasi Umur Kupang yang telah dengan tulus dan sabar membimbing serta mengajarkan dan memberikan informasi tentang perkembangan anak Darlin sehingga kami sebagai orang tua dapat mengambil sikap dan tindakan yang tepat bagi perkembangannya pada saat berada di lingkungan sekolah maupun ketika berada di rumah. Demikian pengalaman sebagai orang tua dalam mendukung dalam proses pembelajaran di SMP Kristen Generasi Umur Kupang sukses selalu untuk sekolah Kristen Generasi Umur Kupang dengan visinya menjadi pusat pendidikan dan pembentukan pemimpin bangsa yang kuat dalam kecerdasan, iman, dan karakter kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin